Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa, kampanye formal itu kan kurang lebih sekitar 75 hari. Artinya pendek. Sementara ada banyak sekali PR yang harus dikerjakan oleh pasangan Anis, termasuk pasangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud maupun Pak Prabowo dengan siapapun itu ya. Mr. X atau Mr. X ya? Karena sampai sekarang bagian dari misteri Tuhan. Siapa pasangan Pak Prabowo selain jodoh dan kematian. Nah tetapi masih ada waktu dan justru jangan terpaku pada jadwal formal karena terlalu pendek. Berbeda dengan 5 tahun yang lalu di mana masa kampanye relatif lebih panjang. Nah sebenarnya ya kalau kita mau jujur meskipun kampanye formal dungu buka semua calon itu sudah kampanye bahkan sejak beberapa waktu lalu. Tapi lagi-lagi tugas pertama menurut saya buat ketiga paslon yang kemungkinan maju sebagai peserta pemilu itu adalah mensolidkan dukungan dari basis masa sendiri. Nah dalam teori disebut dengan setelah strike ticket voting. Jadi pilihan elit partai itu harus tegak lurus sama dengan konstitusi di bawah. Karena itu modal awal. Nah per hari ini kita temukan fenomena yang menjadi kebalikan dari strike ticket voting yaitu split ticket voting. Nah kenapa terjadi split? Kenapa keputusan partai tidak serta-merta diikuti oleh basis masanya? Itu karena satu parti ID kita merendah cuma 12% termasuk negara dengan tingkat kedekatan pemilih terhadap partai paling rendah. Public trust terhadap partai juga paling rendah dibanding dengan institusi yang lain. Tapi paling tidak kalau pengen menang mau tidak mau keputusan elit partai itu harus diikuti oleh basis masa di bawah. Nah tadi saya sudah sampaikan ada beberapa PR terutama PKB, Nasdem meskipun 64% sudah mayoritas basis masanya. Ikut mendukung Mas Anies, tapi masih ada sekitar 36% yang bocor ke tempat lain. Nah ini harus dikonsolidasikan melalui kegiatan dari atas sampai ke bawah. Jadi tidak sepedar show of force seperti yang sekarang gitu ya. Tetapi ke bawah, door to door gitu ya, man to man marking. Nah tentu PKB yang paling krusial karena suara Mas Anies paling lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan kebetulan itu 20 peci-kunci di mana PKB cukup besar basis masanya. Jadi menurut saya memang dari tiga partai itu tugas atau PR paling banyak PKB. Nah baru setelah basis masa ketiga partai ini solid, strategi kedua yaitu mencoba untuk penetrasi ke basis konstituen partai yang mendukung capes lawan. Nah jadi mensolidkan basis sendiri karena kalau kita mensolidkan basis sendiri mungkin kalau kita lihat ya itu-itungan di atas kertas pendukung Pak Prabowo kan sekitar 45%. Tapi itu pun yang paling banyak partai mendukung Pak Prabowo tidak sampai 50%. Nah pasangan Anies dengan Mohaimin itu dugaan saya nggak nyampe 30%. Kalau tiga partainya solid. Nah artinya untuk dapat 50% persatu perlu mencuri dukungan dari basis partai lawan. Dan ini menjadi PR bukan hanya buat Anies tapi juga buat Pak Prabowo juga buat Ganjar. Jadi basis masa solid kemudian mampu menarik pendukung lawan dan itulah satu-satunya kunci untuk memenangkan kebarungan. Oke kalau kita melihat kurva tadi yang sambil kita ngobrol off airnya ya itu menarik untuk kita bahas. Karena Mas Murhan tadi mengatakan bahwa di Indonesia yang berlaku adalah bagaimana bisa merebut suara swing voters. Swing voters. Ini fenomena swing voters menarik untuk kita bahas Mas Murhan. Ya ini pemilih tengah bisa juga disebut sebagai pemilih mengambang. Tapi saya pakai istilah tengah karena meminjam Anthony Downe tentang median voters. Jadi ini kaitannya dengan sistem partian kita Reno. Karena partai kita sangat banyak. Tidak ada partai yang dominan yang menang. Akibatnya representasi politik kita yang di tahun 1955 itu bisa ditelusuri dari sisi ketegasan ideologis belakangan luruh. Nah kenapa demikian? Karena kalau partai banyak itu mengikuti kurva normal. Jadi kurva normal itu seperti ya begini ya. Nah kalau kita cut off sebelah kiri, pemilih yang ada di basis ideologis kiri itu sedikit kan? Yang kanan juga sedikit. Nah sejauh ini yang sebelah kiri itu didominasi oleh pemilih ganjar. Karena mereka berasal dari pilih perjuangan. Yang sebelah kanan didominasi oleh pendukungan ini sama-sama militan. Tetapi jangan lupa, kaktif di kiri dan kanan sedikit dalam kurva normal itu. Yang paling besar ada di tengah. Karena pemilih tidak bisa membedakan sekian banyak ideologi partai. Akhirnya mereka bermigrasi ke tengah. Nah ini IPR buat ketiga calon untuk mendapatkan hubungan dan memenangkan pertarungan. Karena pemilih tengah lah. Yang menentukan ya. Kunci kemenangan di 2024. Baik, kembali kita lihat suasana di lapangan. Jelang kedatangan dari pasangan Anies Muhaimin Iskandar. Di gedung KPU RI. Baik, ribuan orang. Pupirsa, informasi yang kami dapatkan terakhir. Ribuan orang yang sudah tiba di luar gedung KPU RI untuk mengantarkan pasangan Anies dan juga Muhaimin. Mendaftarkan diri ke KPU RI. Bahkan tadi kalau berdasarkan wawancara rekan Iqbal Himawan. Para relawan simpatisan pendukung yang hadir ini bukan hanya dari Jakarta, tetapi juga dari wilayah lain. Seperti halnya dari Tangerang, kemudian dari Surabaya, Jawa Timur. Bahkan ada yang dari luar pulau seperti halnya dari Makassar. Ini kalau meminjam istilah Mas Burhan tadi mengatakan salah satu wujud pemilih militan begitu ya Mas ya? Militansi yang begitu tinggi. Pemilih organik, militan, loyal itu ada di pendukung Anies dan kedua adalah pendukung Ganja. Jadi pemilih swingnya paling banyak Pak Prabu. Nah ini yang menjelaskan mengapa pendukung kedua Capres ini itu relatif militan. Oke. Untuk hadir dalam kegiatan kepartian yang dilakukan oleh para Capres. Baik. Saya akan coba kembali saparkan Soza Utapia yang sudah berada di dalam area gedung GAPWRI. Soza silahkan bagaimana pantauan Anda sejauh ini sudah mulai terlihat tanda-tanda kehadiran dari pasangan Anies Muhaimi di sana? Sampai jumpa. Sampai jumpa di jalan Imam Bonco, kemudian di sekitar gedung Topel ini sangat ramai. Orang turun ke jalan untuk menyambut, menemani, dan mengantarkan. Amin. Itu Anies Muhaimi di daftarkan. Kita akan diri sebagai suatu kontestan yang akan berlagak dalam Pilpres 2024. Tadi pagi saat kami tiba di lokasi ini kami tidak bisa berhenti di depan gedung Imam Bonco. Kami harus mencari jalan lain. Karena memang untuk situasinya sudah sangat ramai sejak pagi. Jadi animo dan antusiasme dari para pendukung, kader partai, relawan sangat terlihat di lokasi ini. Kami masih mendengar bahwa dari bagian luar gedung KPU masih ada teriakan, yel-yel, dan juga nyanyian yang dilantunkan oleh para relawan dan juga pendukung. Sambil menunggu kedatangan dari pasangan calon yang mereka dukung untuk berkontestasi dalam Pilpres 2024. Sementara itu, situasi yang tidak kalah meriah juga terlihat di bagian dalam. Namun memang sedikit lebih kondusif, reno dan juga pemirsa. Dikarenakan untuk bagian dalam gedung KPU ini memang orang yang bisa masuk ke dalam gedung hanya terbatas. Informasi yang kami himpun bahwa untuk yang dapat menemani hingga ke bagian dalam area pendaftaran, untuk menyerahkan dokumen dan juga persyaratan dan lampiran terkait, hanyalah 30 orang. Ini sudah termasuk dengan pasangan calon tersebut, kemudian dari pihak keluarga, dan dari pengurus partai pendukung dan juga partai koalisi. Kemudian yang dapat menunggu di bagian depan, tepatnya di lobi utama, yaitu sebanyak 200 orang yang terdiri dari seluruh pihak yang sudah didatas terlebih dahulu, yaitu dari pendukung paslon yang bersangkutan. Nah, untuk hari ini yang sudah ada di lokasi ini para pendukungnya, yaitu dari pasangan Amin, Anies Basjodan dan juga Mohaim Iskandar, terlihat bahwa di bagian area tribun, saya akan coba tunjukkan kepada Anda dan pemirsa juga, bahwa sudah ada dari jajaran DPP Nasdem, ada Martin Manuru, kami lihat duduk di area depan gedung KPU, kemudian dari ada PKB, kemudian PKS, tadi kami lihat juga ada politisi Mardani Alisera, kemudian beberapa jajaran ataupun pimpinan dari masing-masing partai politik pengusung Anies Basjodan dan juga Mohaim Iskandar. Kita ketahui bersama bahwa pasangan Anies Basjodan dan juga Mohaim Iskandar ini didukung oleh tiga partai politik dan tiga-tiganya memiliki kursi di DPR, yaitu ada Nasdem, kemudian PKB dan juga PKS. Oleh karena itu, seketiga partai tersebut mengirimkan perwakilannya untuk hadir di lokasi ini, tentu saja untuk menemani dan mengantarkan pasangan calon Anies Basjodan dan Mohaim Iskandar untuk mendaftarkan diri dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu di bagian luar, rata-rata yang kami lihat ini merupakan relawan, ada yang memang sudah terorganisir untuk berangkat bersama-sama, tetapi ada juga yang datang dengan kesadaran sendiri, karena mereka memang ingin untuk melihat langsung bagaimana proses pendaftaran dilakukan pada hari ini. Pasangan Anies Basjodan dan juga Mohaim Iskandar ini kita ketahui bersama, merupakan pasangan yang paling cepat melakukan deklarasi untuk berlagak dalam kontestasi Pilpres 2024, di mana deklarasi sudah dilakukan pada tanggal 2 September. Dan untuk hari pertama pendaftaran, mereka juga lah yang menjadi calon pertama yang datang ke KPU untuk mendaftarkan diri. Dan tadi kami sempat berbincang juga dengan Ketua DPP PKS, Ahmad Maburi, yang mengatakan bahwa gerak cepat ini mereka nilai atau mereka maknai sebagai kesiapan dari pasangan Amin, sebagai pasangan yang siap untuk menghadapi kontestasi Pilpres 2024. Oleh karena itu sampai dengan saat ini kita juga masih menantikan seperti apa nantinya proses pendaftaran yang akan dilakukan, karena saat tiba nanti mereka akan menyerahkan dokumen, kemudian menunggu langsung seperti apa hasil verifikasi yang akan dilakukan oleh petugas, dan rencananya jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka akan diberikan lembaran untuk dapat melakukan pemeriksaan kesehatan. Untuk pemeriksaan kesehatan sendiri, Reno dan juga Pemirsa, ini dilakukan H plus 1 setelah pendaftaran diterima. Artinya jika hari ini pendaftaran tersebut sudah dilakukan dan dokumen selatan verifikasi, maka pasangan Anis Baswedan dan Mohaimin Iskandar akan dapat melakukan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 21 Oktober nanti, bertepat di RSPAD Gatot Subroto. Dan nanti setelah selesai melakukan pendaftaran di bagian dalang, pasangan Anis dan juga Mohaimin rencananya akan melakukan orasi ataupun pidato politik di depan gedung KPU, dan akan diikuti oleh para pendukungnya dan disiarkan secara langsung juga oleh pihak KPU. Kira-kira ini merupakan gambaran seperti apa nantinya proses yang akan berlangsung di KPU, sambil kita menunggu bagaimana kedatangan dari pasangan calon Anis Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar, yang informasinya juga turut didampingi oleh dari pihak Partai Nasdem, dan ada Ketua Umum Partai Nasdem juga, yaitu Surya Palo dan juga jajarannya, dan juga dari PKS, ada dari Presiden PKS Ahmad Syaiku, dan juga beserta dengan jajarannya. Demikian, Rena, untuk sementara kembali ke Anda. Soza, satu pertanyaan lagi, apakah juga bisa Anda perjelas nanti setelah proses pendaftaran selesai, kemudian proses verifikasi selesai, apakah akan ada konferensi pers, begitu informasinya yang akan dilakukan oleh Anis Mohaimin dan tiga partai politik pengusung, Soza? Ya, Rena, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang informasi yang kami terima, mereka akan melakukan konferensi pers, tapi bentuknya yang terhimpun di lokasi ini, bukan konferensi pers bersama dengan awak media, tetapi juga akan sekaligus menyampaikan pidato politik ataupun orasi politik di lokasi yang sudah disediakan. Tetapi mengenai teknisnya, seperti apa, pembagian waktunya, inilah yang masih kami terus kejar konfirmasinya kepada pihak KPU juga, mengingat bahwa pada hari ini tidak hanya pasangan Anis dan Mohaimin saja yang melakukan pendaftaran ke KPU, tetapi juga ada pasangan lain, yaitu Ganjar dan juga Mahfud. Dan rentan waktunya, Rena, dan Pemirsa ini tidak terlalu jauh, karena sampai dengan saat ini kurang lebih jam menunjukkan sudah jam 9.30 pagi, dan kalau kita lihat dari jadwal pasangan Ganjar-Mahfud, mereka diprediksi akan tiba-tiba sekitar pukul 11 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Artinya, jika prosesnya tetap sesuai dengan jadwal, maka kemungkinan waktu yang tersedia antara kedua paslon ini agak sempit, dan kita juga melihat kondisi begitu banyaknya relawan dan juga pendukung yang hadir di lokasi ini. Jadi, mengenai apakah akan ada konversi pers atau orasi politik, apakah dilakukan secara terpisah atau digabung menjadi satu kesempatan yang sama, ini akan kita tunggu, namun yang pasti untuk orasi ataupun pidato politik sudah disiapkan tempatnya, dan Anis dan Mohaimin, kami terima informasinya, akan menyapa para pendukung yang sudah menunggu di lokasi ini. Untuk sementara, Reno. Baik, terima kasih, Souza Hutapia, untuk informasi Anda langsung dari bagian dalam gedung KPURI, kembali, pemirsa, saya ajak Anda untuk melihat suasana di luar gedung KPURI. Kalau saya bandingkan, tadi sejak pukul 6.15 saya memulai program ini, Breaking News Metro TV, sampai dengan saat ini ada penambahan begitu ya, jadi ketika tadi saya pagi masih melihat ada space yang kosong, tetapi semakin ke sini, semakin mendekati kedatangan dari Anis Baswila dan Mohaimin Iskandar, juga sudah padat begitu nampaknya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!